RKUHP juga menegaskan bahwa Indonesia menganut hukuman mati untuk pidana berat, misalnya pelanggaran hamrat seperti genosida atau pemusnahan sekelompok masyarakat. Nah, ada 6 pasal terkait hukuman mati di RKUHP. Nah, di mata Pak Jamin, ketika negara lain sudah meninggalkan hukuman mati, apakah masih relevan nih Pak di Indonesia mempertahankan hukuman mati bagi berbagai pelanggaran? Ya, hukuman mati kan sekarang sudah lebih baik ya. Artinya ada masa transisi ya, masa percobaan, kalau nggak saya salah 10 tahun ya. Apakah dalam masa 10 tahun itu dia berkelakuan baik dan bisa dikonversi dengan hukuman seumur hidup. Saya kira itu sudah lebih mengakomodir ya terkait dengan hukuman mati. Karena kalau memang hukuman mati sendiri diadakan, saya khawatir nanti ya orang juga di Indonesia ini banyak melakukan tindak pidana keji ya. Dan narkotika terutamanya, itu harus ada sanksi yang cukup tegas mengenai itu. Beberapa negara lain juga masih mengandut ya. Tentang Amerika sendiri yang tadi kita nggak cocok sebenarnya level-level, walaupun negara sedemokratis dia juga masih ada hukuman mati. Yama saya saja. selamat menikmati